drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo persahabat li selera dimanapun kalian berada selamat pagi selamat berjumpa lagi tentunya ya bersama mimin di channel youtube Lieslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat Lieslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Lieslar channel baiklah para sahabat Lieslar selengkapnya selengkapnya tonton dan simak videonya sampai habis dan no disk biar gak salah paham ya oke baiklah para sahabat Lieslar untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kabar pertama datang dari unggahan Lieslar saja di unggahan Lieslar saja ini mengatakan banyakin karya menjadi produktif memang tidak mudah apalagi jika suka manfaatkan kelemahan orang lain dan panas dengan kelebihan yang dimiliki orang lain but however jika mau menjadi lebih baik pasti akan selalu ada jalan yang rumit jika menjadikan kebiasaan buruk itu sebagai kebanggaan na'udzubillah betul banget ya caption dari Lieslar saja ini Lieslar saja juga ini mengatakan karya tetaplah karya semoga barokah setiap karya dan bisa menjadi inspirasi dan motivasi banyak orang ya Lies dikejurah Rizky Bilar betul banget ya sahabat tetaplah berkarya ya demi mewujudkan cita-cita yang luar biasa Lies dikejurah Rizky Bilar lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari Mikhail Lordov Kambrige yang mana dalam unggahan story-nya ini mengunggap postingan Lies dikejurah yang tengah bernyanyi terlena di unggahannya tersebut mengatakan Alhamdulillah akhirnya Lies di sendiri nyanyikan lagu istimewa buat saya terlena secara live di depan mataku materus suwun Lies anak papa sayang katanya ya Masya Allah spesial nih dari Lies untuk Bang Mikhail nih sahabat luar biasa suara bunda Lies kabar berikutnya kita lihat unggahan Liesler Alpha 2 Fashion yang mengunggap postingan harga baju boboknya Abang L dari Fendi harganya ini mencapai 4.876.000 rupiah sedangkan masih di unggah Liesler Alpha 2 Fashion ya harga kemeja Abang L dan juga celana Abang L yaitu harganya mencapai 6.326.000 rupiah tuh sahabat Masya Allah aku menangis melihat harga OOTD dari Abang L ini ya tentunya dalam unggah Liesler Alpha 2 Fashion ini banjir komentar yang mengatakan Masya Allah Tabarakallah semoga rezekinya Papa Bilar Bunda Liesi mengalir terus tanpa berkah barokah amin ya oke kita lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat ada unggahan kongratulation Liesi Kejara sebagai ketua umum Tobaboy Badminton Club ya dimana disini ada informasi penting dari Tobaboy soal terpilihnya Liesi ya yang mana Liesi adalah sosok perempuan mandiri dan very talented akhirnya Liesi sebagai ketua rasanya akan berdampak sangat positif bagi kemajuan Tobaboy BC Liesi punya jiwa kepemimpinan yang bagus buat Tobaboy BC tanggung jawab Liesi sangat cocok menjadi panutan teman-teman dan juga selamat untuk Liesi ya dan juga Liesi adalah public figure yang cocok digugu dan ditiru you all never walk alone Masya Allah luar biasa ya semoga amanah ya terpilihnya Liesi kejurah menjadi ketua umum dari Badminton Club ya oke kita lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat unggahan dari story-nya Papa Bilar tadi malam yang kedatangan tamu yaitu Hasan El Nino dan juga Vince karena ya sang istri ini sahabat yang mana disini terlihat ya di unggahan sang istrinya mengunggah postingannya bersama Liesi kejurah dan mengatakan makasih enak banget masakannya kita lihat story-nya ya serta kita lihat story dari Liesi kejurah tadi malam bersama Nia dan juga Wa Olde nih sahabat yang tengah bermain bulu tangkir dan kita lihat juga nih di unggahan Liesler Entertainment yang mengunggah postingan buk-bos Liesi kejurah yang mana disini dalam unggahan LA ini mengatakan Barakallah Fi Umrik Bunda Liesi yang ke-23 tahun semoga Allah selalu melimpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk Bunda dan keluarga Liesler terus menjadi istri yang soleha mencintai suami dan anak dan tak kenal lelah merawat keluarga sehat selalu dan sukses terus Bunda amin doa terbaik di hari ulang tahun Bunda Liesi yang ke-23 tahun serta kita lihat ada unggahan dari ayah kejurah yang mana di kediamannya di Tangerang yang tengah merayakan hari ulang tahun Liesi kejurah sahabat Masya Allah ada pengajian juga dan kita lihat detik-detik Liesi kejurah mendapatkan surprise birthday dari sang suami dan juga kawan-kawan ми jika magically dan menunggu biasa have Happy Bidiii Tuhan, tuhan, tuhan.... Tuhan, lo temen gue nih ya Happy Cun Gue gak ikutan Gak, gak apa-apa Gak ikutan Happy Bidiii Happy Bidiii Go deh, go deh Ba.. Aamiin Bro dan tentunya video tersebut menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, tetap stay tune di Lezler channel ya, karena disini Mimin akan mengupdate informasi terbaru soal si kejuara dan Rizky Bilar, sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton